Hai guys selamat datang di Tarkis Potation SMP Tarakanita Citra Raya episode yang pertama nah dengan tema apa nih dol? PTS online jujur siapa takut nah lo dol udah tau belum sih Tarkis Potation itu apa? aku sih gak tau emang apa gak? nah Tarkis Potation itu adalah program terbaru dari SMP Tarakanita Citra Raya yang menampilkan berbagai podcast dengan tema yang berbeda-beda dol dan juga pastinya episodenya banyak banget nantinya nah ini tuh yang pertama loh dol keren banget kan? iya keren banget oh my god aku bakal nungguin sih selanjutnya ya pastinya kalian juga yang nonton harus tungguin dan siap-siap lantengin Tarkis Potation selanjutnya nah sebelum itu kita harus memperkenalkan diri dulu nih dol karena tak kenal maka tak sayang ya gak? iya dong bener banget nah kenalin nama aku Bunga Kaila dan rekanku atau partnerku ini Adelweiss Noveli aku bisa dipanggil Bunga atau Unga aja sih karena kalian panggil Unga dan temenku ini dipanggil Adelweiss atau Adelweiss atau gimana nih dol? Adel aja sih tapi gak pake aja-nya ya oh gak pake aja-nya ya oke dan kita tuh udah cocok banget kayaknya ya dol ya kayak bunga Adelweiss iya gak apa-apa dol gak apa-apa gak apa-apa oke gak apa-apa oh iya gak kan kita tau nih sekarang masih covid ya karena itu kita maksudnya stay at home stay healthy and stay with me asik maksudnya bercanda maksudnya kita terus broadcast dimanapun kita berada gak kerasa banget ya mbak sekarang udah bulan Februari ya bener banget sepul banget udah udah semester 2 nih iya bener banget Bel kemarin tuh kayaknya kita baru kelas 7 terus sekarang udah mau SMA gitu loh iya bener banget kayak bentar lagi kita lulus nih iya bener banget nah ngomongin soal PTS tuh kita udah nyenang 3 orang temen kita yang cantik sama ganteng-ganteng boleh kita tanya-tanyain hari ini yang mana tuh soalnya yang cantik yang bunga liat di sini baru bunga doang oh udah ada nih gak dong gak ada dong ini gak ada dong ya udah cantik dan ganteng-ganteng nih perkenalkan diri dulu dari yang pertama mungkin dari kelas yang adik kelas yang masih imun banget nih silahkan perkenalkan nama saya Piero Christopher Nathaniel kalian bisa panggil aku Piero aku dari kelas 7 Hai Piero Hai Piero lucu banget ya iya dong masih lucu udah udah nyenangkan di sini loh iya selanjutnya yang cermin kali ya Hai aku Patricia Angela biasanya dipanggil Angela atau Lala sih panggil cantik juga boleh 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 emang cantik ya aduh kayaknya posisi gua terkalah kan nih udah bentar lagi wah jelas jelas aduh takut ya yang terakhir nih perkenalkan nama saya Jaya Setiawan Hartono dari kelas 8 sama kayak Lala kalian bisa manggil saya Jaya oh kirain saya bisa manggil ganteng gitu panggil sayang boleh nggak aduh aduh nah gimana nih Dahl ini yang bakal kita tanya-tanyakan ya Dahl iya dong ini mereka bertiga kita undang-undang sini kalau kita mau tanyain iya aku nggak sabar banget nih aku pengen tanya-tanya ke kalian dan sesuai tema aku pengen tanya nih gimana sih persiapan kalian untuk menghadapi PTS kayak mungkin persiapannya udah sangat mateng cukup mateng bukan mendidih gitu salah enggak dong pokoknya pokoknya mungkin ada yang bahkan belum ada persiapan sama sekali tapi pastinya nanti pasti belajar dong gimana nih siapa nih yang kira-kira mau share persiapannya gimana kalau aku sih aku udah belajar ya tapi sebelum belajar sih pastinya kita ngumpulin niat dan tenaga dulu karena nggak mungkin kan kita belajar sambil ngantuk sambil lapar gitu kan berarti emang kita tuh butuh energi dan dari makanan ya tentunya harus makan nih Dahl dan harus ngumpulin niat ya yang lebih penting penting banget itu kalau yang lain gimana nih dari Angela dulu deh kalau aku sih pastinya belajar ya terus aku juga mulai baca-baca materi yang ada di book sama materi yang dikasih guru lewat TPT atau Word terus aku juga ngurangin buat main HP nge-gang main keluar rumah dan memilih waktu buat belajar karena kan udah kelas 8 nih bentar lagi mau naik kelas 9 jadi harus bener-bener belajar biar waktu kelas 9 masih inget sama materi-materi dari kelas 8 lumayan deg-degan sih soalnya kan bentar lagi udah mau kenaikan kelas tapi harus dihadapin paling itu aja sih yang aku persiapin buat PTS semester ini keren banget keren banget loh dia mau ngisiin waktunya buat main HP gitu-gitu bener-bener aku keren sih bener-bener terus kata Angela ini kan tadi dia deg-degan tapi gimana pun harus dipersiapin karena gimana pun belajar itu kewajiban kita apalagi sebagai anak-anak Tarakanita SMP Tarakanita Citraraya terutama ya yoi dan selanjutnya nih yang terakhir nih gimana nih Pak gimana nih Jaya kalau aku jujur masih belum nyiapin salah juga aku bingung mau nyiapin dari mana tapi kalau udah ada di otak sih udah udah tinggal jalarin aja belajar dari ibu belajar dari catatan angkuman juga mungkin yang terkhusus tuh matematika sama IPA yang hitung-hitungan nah itu mungkin aku bakal coba belajar dan biar mungkin di ada cara yang lebih mudah cara yang lebih gampang gitu sih Kak ini bagus banget sih kayak belum ada persiapan mungkin oke lah ya karena masih ada waktu dan kita pasti pastinya banget itu wajib nantinya akan belajar juga dan belajar itu gak cuma dari ebook atau dari materi yang guru-guru kasih mungkin dari youtube terutama MTK ya karena online ini gak bisa langsung nangkep ya lebih susah ya adalah iya bener banget biasanya juga dari youtube tuh ada rungus-rungus yang lebih gampang yang lebih merindingat gitu kan iya dan pastinya pasti kalian juga ada dong nanya-nanya ke guru nanya ke guru secara pribadi kayak soal-soal yang susah itu kan pasti ada ya kalau ada mungkin boleh di-sharing ada yang mau sharing atau ceritain kalian nanya kalau aku sih pernah sih kalau nanya sih aku jarang sih Kak kalau buat nanya-nanya ke guru biasanya nanya ke temen dulu mungkin kalau misalnya emang udah sulit emang udah temen juga gak bisa baru nanya ke guru iya terima kasih Jaya tapi pastinya ya Del pasti peran guru dari SMP Tarang Otak Citra Raya ini juga sangat besar dan sangat baik tentunya iya dan kalau misalkan aku boleh cerita sedikit aku kayaknya pernah juga nanya gitu dan dibalasnya dengan baik dan pastinya juga bagus ya iya bagus banget nih iya bener banget nih dah lanjut aja kali ya ke pertanyaan selanjutnya oke kan tadi lu udah nanyain tentang persiapan nih sekarang aku mau nanya tentang kendala nih kalian pernah namuin kendala enggak pas kalian lagi menyiapkan pas mau PTS gitu kayak kendala belajar atau kendala apapun itu nih aku mau nanya ke Jaya dulu deh kalau kendala sih jelas ada Kak kendala terbesar tuh jelas itu ini sangat-sangat besar jaringan nah itu Kak jaringan sama pengumpulan niat nah gitu sangat sulit untuk mengumpulkan niat untuk belajar sama jaringan kadang juga tidak mendukung jadi maunya males-malesan tidur gitu iya paling cuman dua itu sih kalau-kalau saya bener pertama tuh ya adalah jaringan itu musuh terbesar kita sih saat online terutama dan yang kedua tadi rasa males nah itu juga itu besar lagi lebih besar lagi nih musuhnya menurut aku sih lebih besar rasa males ya karena biasanya aku juga masih suka males gitu ya ya belajar nantilah tunggu gitu kan ya nunda gitu ya jangan dibiasain ya yang nonton sekarang ke Angela nih ada enggak kendala yang pernah kamu menariknya dulu? kalau dari aku pribadi sih kendala yang aku resen pas PTS online bisa dibilang belum ada sih ya masih lancar-lancar aja dari Angela oh kalau dari Angela ini tuh gak ada kendala deh lancar-lancar puji Tuhan ya keren banget tuh untungnya jaringan aman rasa males juga tentunya rajin-rajin dong iya dikurangin kali ya rasa males kayak kan nanti lu ini belajar lebih penting ya kan utamain yang penting dulu iya selanjutnya nih dari Piero Piero nih kira-kira sama ke Angela gak ada kendala atau bahkan sama ke Jaya nih? gimana nih Piero? gak ada kendala? aku sih masih ada masalah jaringan mungkin semua orang hampir semua orang pernah ngerasain masalah jaringan terus masalahnya juga pas belajar nih ada godaan-godaan mau main HP mau main laptop soalnya kan kita belajar ini biasanya lewat ibook lewat rangkuman di PPT jadi lebih deket lagi lebih besar lagi godaannya nih Del ini mungkin 11-12 sama Jaya ya kalau godaan-godaan itu kan bisa menyebabkan rasa-rasa males buat belajar ya gak sih Del? benar apalagi kayak dari belajarnya kan kadang di laptop ya bisa buka tab-tab jendela-jendela lain kayak bisa YouTube bisa game dan yang lainnya gitu kan bisa buka tab lain ya? iya nah itu kan tadi kendala-kendalanya nih Del kayaknya Bunga penasaran deh apa trik-trik dari mereka semua nih dari para narasumber kita yang cantik dan ganteng-ganteng ini trik dalam menghadapi PTS dan maupun wups dalam menghadapi kendala-kendala ini gimana nih? mungkin mungkin Lala dulu deh ladies first aduh makasih ya kalau aku sih trik dalam menghadapi PTS yang pastinya rajin belajar sama berdoa biar nilainya bagus terus banyak-banyak baca buku kalau gak paham sama terinya bisa nanya ke guru atau ke temen gak usah malu-malu biar jadi paham sama bisa soalnya kalau lagi online ini kan waktu kita lebih banyak jadi bisa kita manfaatin waktu lebih baik harusnya bisa lebih bagus juga nilai daripada offline terus kita bisa memanfaatkan teknologi yang ada kayak HP, laptop, aplikasi-aplikasi buat belajar masih banyak aplikasi belajar lainnya pakai Google, YouTube juga bisa banget karena sekarang banyak banget tempat buat belajar dari media sosial aduh-aduh sebut merek nih tapi bener banget loh kita bisa belajar lewat aplikasi-aplikasi online yang sekarang udah ada di App Store di Google Play Store gitu kan kita bisa nonton dengan lebih gampang sih karena gimana pun sebenarnya internet tuh kita harus gunain dan manfaatin tuh dengan baik ya dengan tujuan yang bagus terutama cari ilmu jadi cari ilmu tuh sebanyak-banyaknya guys dan selanjutnya nih dari siapa nih Dal? Jaya dulu gak sih? penasaran ya? yuk! untuk trik-triknya ya Kak? iya triknya kalau trik-triknya sih nothing so special lah tidak ada yang spesial malah bisa dibilang gak ada gitu paling buat trik kalau wifi yang pengguna wifi nih pakai pakai mungkin kalau misalnya wifi nya lagi down bisa menggunakan paket data dulu sebagai data cadangan gitu biar nanti kalau misalnya kepental dari Zoom atau kepental dari Google Meet masih bisa kembali nah ini kalau ini sesuai kendala yang Jaya hadapi nih adalah jaringan dan triknya itu mungkin bisa wifi cadangan mungkin bisa data ya udah maaf bener-bener jadi biar kita tuh kalau terpental dari Zoom atau apa tuh udah langsung teratasi deh iya nah kalau biar gimana nih kalau aku sih lebih ke arah untuk memotivasi diri sendiri ya supaya sebisa mungkin tuh menjauhkan diri dari godaan dan kehilangan niat dengan cara ya dengan membuat target misalnya nanti PTS bisa dapat 90 misalnya pasti lebih semangat dong kalau bisa dapat 90 boleh main sejem misalnya boleh main HP sejem kan lebih semangat jadinya kayak ayo harus dapat 90 agar bisa main sejem gitu nah nih dong target dari ya target penting banget sih bener-bener kalau Piero tadi ini ya target ini lah ya Piero ya iya ya target ini nilai 90 nanti baru kita bisa main game main HP main sejem ya tapi inget yang harus diutamain itu yang penting dulu yaitu belajar kewajiban kita semangat wajar ya guys dan pertanyaan selanjutnya nih gimana nih dong apa nih aku mau nanya tapi ini agak membuka kartu ya guys jadi mungkin ada yang mau sharing tapi ini gak sharing sih sebenernya aku mau nanya pernah gak sih kalian kayak tergoda untuk kayak buka catatan atau buka google atau buka brand atau buka guru dan sebagainya atau misalnya nanya guru guys kan ya nah aku mau nanya dulu nih ke Piero Adol sebut merek mulu nih ya tolong ya editor di tolong di pip gitu kan Piero gimana nih pernah gak tergoda buat nyontek atau lihat google lah kalau tergoda sih aku rasa hampir semua orang pasti pernah ya tergoda ya tapi kalau aku sendiri sih sadar kalau itu tuh gak baik mencontek itu gak baik jadi ya bisa kulawan lah kalau godaan itu tapi ya ada gitu tergoda ada perasaannya ada godaannya jadi gimana pun godaan tuh pasti ada aja ya tapi kalau Piero ini berarti lebih ke kesadaran diri ya kesadaran diri masing-masing jadi godaan ada nih dateng nih ke kita aduh aduh tergoda deh pengen kayaknya nyontek mana nyontek buka dikit lah dikit satu soal dua soal lah yang susah aja soalnya tapi gimana pun kita harus sadar juga bahwa nyontek itu gak baik guys karena itu merupakan tindak ketidakjujuran juga ya iya benar banget kalau yang lain gimana nih aduh ini udah pada senyum-senyum nih kayaknya untuk pertanyaan ini kayaknya mau jawab dengan panjang lembar nih ya gimana nih dah mau Angela dulu atau Jaya dulu gimana nih kalian siapa dulu nih yang berani jendian dulu deh kan aku udah jadi Jaya gak apa-apa oke aduh kalau begini dioper ke saya ya nah kalau godaan pasti ada saya juga pernah nah jujur saya pernah nyontek di online gini salah jawa penjagaan masih kurang ketat kan juga masih masih godaan tuh ada biasa dari teman gitu kirim dari whatsapp eh bro ini jawabannya apa ini jawabannya gimana caranya gimana nah ya jujur godaan ada kayak tadi yang Piero bilang itu ya godaan tuh masih ada nah saya juga mau nanya dong kakak sendiri gimana nih waduh waduh kita tadi mau membuka kartu orang malah terbuka nih kita yang dibuka nih kayaknya eh tapi tadi gimana nih Jaya eh bro gimana nih nomor berapa nih gitu ya emang gak nih jawabannya gitu ya tapi bagus dia jujur dia pernah gitu kan iya bagus ya gimana iya tapi aku mau nanya tapi jangan diulangin lah aduh tuh dilempar terus nih Amedel siapa tau kan tapi kayaknya pernah ya gak gak tau deh dulu kalo ini nih paling cantik disini aduh aku terkalahkan ya gimana nih enggak aduh jadi malu udah dibilang cantik ee kalau ujian online kan pengawasnya gak seketat PTS pas offline ya karena ibu atau bapak gurunya mungkin agak sulit buat menantau kita secara online jadinya ada aja deh godaan buat buka-buka atau contekan mungkin bukan godaan lagi ya udah pernah ngelakuinnya nih atau bisa juga tanya-tanya jawaban ke temen atau guru les gitu mungkin ya oh atau guru les dal oh iya bisa juga tuh bener dari guru les banyak ya kayak gitu ya tapi kalau berarti kalian semua disini tuh udah pernah ya cuma karena gimana pun godaan tuh pasti ada cuma pasti ada kesadaran diri juga buat berhenti nah sebaiknya ee jangan diulangin ya guys dan yang di rumah ini yang nonton mungkin bisa dijadiin motivasi untuk tidak nyontek malahan bukan motivasi untuk nyontek itu jangan banget jangan dan kita disini gak ngasih tips and trick buat nyontek ya ya bener-bener ah oh ngomongin tips and trick justru aku nih pengen tanya nih tips and trick dari kalian waduh tips and trick nih eh eh gimana nih kalau eh menghadapi PTS itu kan kalau tadi misalnya banyak godaan nah gimana nih kalau kalian tips and trick dalam menghadapi PTS tuh kan biasa ada takut-takut ya kayak aduh susah nih nanti PTSnya gimana 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 atau menghadapi godaan-godaan tersebut tuh gimana sih kayak biar kita punya kesadaran diri tipsnya tuh kayak gimana tuh eh kalau aku sih kalau dari aku aku pasti bakal siapin dari jauh-jauh hari mungkin kalau misalnya eh masih nilai yang kurang bisa dibantu dengan bicarakan guru les untuk membantu belajar proses belajar biar kita juga lebih paham apa yang diajarkan gitu kita juga bisa mungkin kalau misalnya yang dibilang wibu atau kipopers eh bisa diselesaikan dulu apa mungkin anime yang mau ditonton atau lagu-lagunya didengar-dengarin gitu kalau sambil belajar ya mungkin kalau godaan untuk mencontek caranya ya di stop dulu tap-tap yang tidak penting atau di stop dulu buka buka aplikasi-aplikasi seperti Zeny dan lain sebagainya udah sih kak itu kak oke makasih Jaya nah kalau Jaya nih ini lebih ke berarti kayak misalnya tadi wibu atau kipopers tuh malah dijadiin menurut aku mungkin bisa jadi semangat ya malahan kayak misalnya kita belajar sambil belajar sambil belajar sambil belajar sambil belajar lagu itu bisa naikin mood sih menurut aku ya karena kok juga gitu bener-bener bener banget tuh kita harus jadiin semangat bukan malah menghambat proses belajar kita bener banget kak nah bagus banget nih dari Jaya makasih aja ya kalau Piero sendiri gimana nih Piero tips and trick dari kamu kalau aku sih tricknya ya kalau aku udah menanampan dalam diri sendiri kalau meskipun kita ini bohong kita ini kan gak bisa dilihat orang lain tapi Tuhan tetap bisa melihat dan aku juga menanamkan dalam diri sendiri bahwa mencontek itu sama aja kita membawahi diri sendiri gitu soalnya kalaupun kita dapat 100 itu bukan kemampuan kita itu kemampuan Google guru ataupun teman lalu tricknya dari aku ya biasanya aku belajar dulu sebelum PT itu aku baca lagi PPT nya supaya makin percaya diri dan ya bisa mengurangi godaannya lah gitu nah nida ini berarti bener banget ya kata Piero tadi kita nyontek kita tanya guru les kita tanya Google bahkan Google pun itu sebenernya bukan nilai kita dan pastinya Tuhan tahu dan itu kadang bikin kita takut sih sebenernya buat nyontek kayak Tuhan lihat nih gimana dong dan itu kita jadi stop nyontek bener-bener kayak walaupun orang tua kita gak lihat teman kita atau bahkan guru kita gak lihat tapi Tuhan pasti iya dan makanya kita harus hindarin hal-hal seperti itu bener banget yang terakhir Angela gimana nih aku juga setuju ya sama Bro Jaya ih keren banget sama Piero aku juga setuju karena kan aku juga berusaha buat nahan emang sebelumnya udah belajar jadi harus yakin sama diri sendiri kalau bisa bagian pasti guru-guru juga udah merhatiin kita nih kalau tiba-tiba nilai kita jadi bagus kan itu bisa buat ceriga juga jadi aku berusaha untuk gak ngelakuin itu aku percaya kalau jawaban aku bener dan itu usaha aku sendiri bener-bener 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 iya sebenarnya mungkin para guru gak tahu nih ya di seluruh dunia bahkan mungkin ya itu pasti mungkin harusnya sadar lah dikit-dikit kayak kok nilainya bisa naik gitu kan agak mencerigakan gitu kan tapi ya gak bisa nuru juga gitu loh karena belajarnya belajarnya kayak langsung kayak flash gitu kayak cepet langsung inget gitu kayak langsung wow cepet 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 satu buku nih satu buku nih aduh itu berarti gimana pun kita harus punya kesadaran diri dan tentunya dihindari hal-hal seperti itu terutama nyontek nih yang dari tadi kita bahas jangan diulangin ini pertanyaan terakhir ya guys aku mau nanya kalian punya target gak sih dalam peningkatan prestasi gitu terus juga penerangan karakter terutama kejujurannya pasti dari kalian tuh kayak punya target sendiri gitu ada yang mau jawab boleh? aku deh boleh pastinya punya ya targetnya nilainya naik sama lebih bagus dari sebelumnya tapi kalaupun nilainya gak sesuai sama ekspertasi kita juga gak apa-apa karena itu nilai murid dari hasil pemikiran kita sendiri bukan hasil joki tugas waduh aku juga udah terima mau dapet nilai berapapun tapi kan setiap orang punya harapan dan harapanku bisa dapet nilai berbaik kalau untuk karakter kejujuran harus ditandemin dari diri kita sendiri sih karena kalau waktu dalam dunia pekerjaan kejujuran itu bakal dipakai banget jadi aku sama kalian semua harus menanamkan karakter kejujuran mulai dari sekarang emang lumayan susah tapi harus dibiasain mulai dari hal-hal kecil aja nantinya juga pasti bakal kebiasaan bagus banget loh keren banget bener-bener dia kayak mikirin ke depannya untuk jujur itu sangat iya bener banget kayak kadang orang lebih milih orang yang jujur daripada orang yang mungkin dapat nilai status tapi hasil nyontek atau yang lainnya gitu kan bener-bener dan jawaban Angela ini nih sama nih dong sama Piero tadi sebenernya dari kita sendiri sih ujung-ujungnya dari diri kita sendiri harus menanamkan apa ya sikap-sikap positif iya jangan menyontek jujur dan sebagainya bener sih selanjutnya nih mau gimana nih siapa yang mau sharing lagi apa target kalian ke depan aku deh aku targetnya sebelum 12 lah kayak Lala tuh tadi mau ningkatin nilai sama ningkatin nilai kejujuran juga biar bangga sama nilai sendiri orang itu juga bisa bangga nah juga beberapa hari yang lalu kan valentine nih cinta eh valentine itu kan berhubungan dengan cinta cinta tuh membutuhkan kejujuran dimana kita tuh harus saling jujur kepasangan mungkin hehehe sesuai banget sama background kita nih Jai love-love gitu ya hehehe karena kita cinta kayaknya Jaya berpengalaman ya buat soal percintaan nih waduh oh Jaya pengalaman ada pengalaman gitu ya Jaya kayaknya ngerti banget nih kalau cinta butuh kejujuran waduh tapi ya harus dicatat kalau bukan cinta doang tapi semuanya perlu kejujuran makanya kejujuran itu sangat orang tua ke sahabat ke temen dan semuanya kita harus jujur dan sesuai banget sama tema kita PTS Online jujur siapa takut makanya kita tuh gak boleh takut buat jujur karena itu hal-hal yang baik dan sesuai dengan nilai-nilai ditarangkan itu dong yoi nah yang terakhir nih Piero terakhir banget gimana Piero gimana nih sih ngerasa kayak semua orang pasti punya target ya target untuk prestasi tapi aku tuh sadar juga kalau misalnya prestasi itu harus ada karakter juga terutama kejujuran karena kejujuran ini adalah hal yang paling sulit menurutku karena kejujuran ini tuh hampir gak bisa dipengaruhi orang lain karena ini tuh pilihan kita sendiri dan ini tuh biasanya serba salah gitu misalnya pas PTS kita ini kalau jujur biasanya kita pasti takut nilainya jelek misalnya misalnya takut dibawa KKN tapi kalau kita bohong kita juga takut berdosa gitu dan yang kedua kejujuran ini juga pasti bakal dipakai ke depannya ya saat kita kerja di saat kita berbacaran dan yang lain-lain pasti akan dipakai nanti gitu loh nah kalau dari Piero Needle serba salah emang ya bener sih karena mungkin ada hasilnya ya buat kita dari kita nyontek tuh mungkin nilai kita bagus tapi cuma nilai doang ya sekedar nilai aja ya bener banget dan ilmu juga kita jadinya gak dapet karena kalau kita nanya terus ke Google kembah Google kan atau ke guru les itu kan kita jadi gak mikir ya bener jadi otak kita tuh kayak udah gak dilatih terus nih iya udah kan jadi bisa lebih lambat mikirnya karena kadang juga gitu karena sering gak di apa ya sering gak digunakan dengan baik jadi kayak aduh mau mikir ini nih aduh apa ya apa ya gitu biasanya gitu sih oh iya oh iya dan kalau pun kita nyontek bener nih sekali lagi kata Piero serba salah karena nyontek pun belum tentu bener bener sih aku pengalaman pernah aku salah gitu kan kayak aku punya jawaban sendiri tapi kayak orang lain tuh kayak ini gak sih kayak aku jadi mikir kayak yaudri aku jawabannya ternyata salah ternyata jawabanku yang bener kayak ya nyesek sih nyesek banget ya iya iya tapi itu bukan ulangan gak instan ngaman jangan diulangan gitu kan iya iya dong dan yang aku dengarnya nih ya dong dari ketiga narasumber kita ini nih itu tadi tuh mbak pada bahas tentang targetnya tuh pastinya membagakan orang tua dan guru juga ya pastinya teman juga ya semua orang yang sayang sama kita dan orang yang kita sayang itu pasti bangga kalau misalnya kita punya nilai yang bagus tapi dari hasil kerja kelas kita sendiri bukan dari hasil orang lain bener banget sih nah guys jadi itu pendapat dari teman-teman kita ujung-ujungnya kita balik ke diri kita masing-masing lagi dan sebagai siswa yang cerdas dan berintegritas kita harus mempersiapkan masa depan kita mulai dari sekarang dan yang paling deket itu dalam mengikuti PTS nah jadi kita harus mempersiapkan PTS dengan semangat dalam dunia yang tinggi kejujuran karena kejujuran adalah awal dari kesuksesan yang sebenarnya loh semoga perbincangan kita kali ini bisa membuka hati kita untuk menjadi pribadi yang lebih maja dan lebih baik aku mau ucapin makasih karena sumber yang udah mau kita tanya-tanya nih ih maaf banget nih terima kasih jaya Angela kali dan tekanku Bunga Vela pamit undur diri maaf jika ada sekitar maaf jika ada salah kata sekian terima kasih makasih semuanya makasih yang nonton makasih untuk para narasumpah dadah daaah kejujuran lebih baik jujur meskipun harus dimarahi meskipun itu menyakitkan jujur itu adalah sebuah keberanian keberanian untuk mengakui kesalahan keberanian untuk menerima segala konsekuensi dari perbuatan jujur itu melegakan jujur itu sangat mahal pendidikan tarakanita mengajarkan nilai CC5 plus salah satunya adalah nilai kejujuran untuk peserta didik SMP tarakanita citra raya ayo kamu bisa kamu pasti bisa mari mari siapkan masa depan mari siapkan diri dalam menghadapi penilaian tengah semester 2 dengan baik prestasi penting tapi jujur yang utama salam para kanita satu hati satu semangat para kanita yes selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati